Kita sering menemui pasangan yang dinyatakan normal, namun sulit untuk memiliki keturunan. Mengapa? Pada seni feng shui, terdapat istilah rumah perusahaan organ reproduksi. Situasi ini menghambat proses pembuahan yang terjadi pada rumah tersebut. Dan atau, meskipun proses pembuahan terjadi, namun secara perlahan akan merusak vitalitas si penghuninya. Menciptakan ketidakpuasan pada kehidupan seksual suami istri. Rumah seperti apa yang termasuk dalam kategori ini? Dari posisi senter sebuah rumah, kita bisa menarik dua buah garis vertikal dan horizontal. Garis ini sering disebut sebagai garis lintang dan garis bucur sebuah rumah. Atau sering saya sebut sebagai garis meridian rumah. Sebuah rumah yang garis meridiannya memotong toilet disebut sebagai rumah perusahaan organ reproduksi. Menyebabkan masalah yang terjadi seputar hal tersebut. Mulai dari ginjal, indung telur, rahim, bahkan sampai kepada alat kelamin. Beberapa kondisi yang tidak termasuk ke dalam situasi ini adalah Pertama, jika garis meridian hanya memotong tembok toilet. Kedua, meskipun memotong toilet, namun ditekan oleh kehadiran tangga. Dan yang ketiga, situasi ini tidak berlaku bagi bangunan apartemen, kamar kos, atau hotel yang memiliki banyak penghuni. Terima kasih telah menonton!